Intro Ini ada rumor yang beredar Live ya live? Oke Ada rumor yang beredar memang soal Donasi Asus dan Oki Dikabarkan sudah mulai ada Dikit kurang itu berdamai Abang melihatnya gimana nih Pak? Kan dari awal saya udah bilang Semua Prediksi hukum saya Atau advice yang saya berikan Nggak akan pernah melenceng Dari perkara apapun Yang ditanya oleh beberapa media Saya selalu bilang Ini kasus Hanya netizen yang bisa melaporkan Itu pun sumir Ini karena berkaitan dengan perdata Ngapain saling lapor Capek prosesnya pun lama Kan gitu Harusnya disadari lah Antara kedua belah pihak Segera islah Kan akhirnya islah kan mereka Damai kan Ujung-ujungnya Pendapat hukum saya Akhirnya yang dipakai oleh mereka Islah Dari awal kasus ini bergulir Saya udah analisa tuh Wah ini nggak bisa dipidana Ini kaitannya dengan perdata Kalaupun laporannya masuk Menurut analisa penyidik Tapi tetap nggak bisa diterusin Sumir Gitu loh Bagaimana proses ini Ada alas haknya Sebagai yayasan Dan dilakukan bersama-sama Antara Agus dengan si Novi Gitu loh Tapi Ya nggak apa-apa lah Ini bagian daripada dinamika Agar ada tontonan ya Di tengah masyarakat Tapi saya nggak pernah berkomentar lagi Tonton Tapi kan ada rencana Untuk polling bang Untuk donatur ini Akan larinya kemana bang Kan disayangkan Katakan juga ada polling-polling Katakan nih dana Larinya kemana-kemana Kan biar jelas bang Tapi tau-tau Ada rumah Ada kecewaan Donatur-donatur sendiri bang Kalau perdamaian antara Agus dengan Novi Tidak disaksikan oleh Dinsos Atau Kementerian Sosial Fatal mereka Fatal Pak Karena kejadian ini Ya semuanya udah melanggar Permensos Gitu loh Diduga melanggar permensos Makanya kalau ini Dilaksanakan mereka Hanya internal mereka Tanpa mengedepankan Dinsos yang punya kewenangan Dalam melakukan proses Pengumpulan dana tersebut Maka ketika Ada netizen yang melaporkan mereka Unsur pidananya masuk Gitu loh Paham nggak Karena yang berhak untuk Mengaudit Berhak untuk mengawasi Uang yayasan itu Adalah Dinsos Karena udah berkaitan dengan Penggalangan dana Di atas 50 juta Udah miliaran Dinsos harus turun tangan Kemensos harus turun tangan Jangan diam aja Dia udah datang Dia udah datang Dia harus saksikan Dan guliran uang itu Harus diketahui oleh Mensos Udah nggak bisa Mensos melepaskan begitu aja Jadi jangan sampai Agus dikasih oleh Si Novi Uang 1, sekian miliar Ya uangnya dikasih Farhat Abbas Ya kan Dikasih buat beli mobil Apansa Keling-keling sama keluarga Buat cicil rumah Buat beli handphone Iphone yang baru Enggak, jangan Ini nggak lucu Makanya perlu Peran serta Dinsos Gitu loh Bicara peran Dinsos Pada akhir kemarin Ini bukti bahwa ada perdamaian Mbak Ini bukti bahwa ada perdamaian Iya Ini akan ada perdamaian Kan kedua belah pihak Udah ada gambaran tuh Udah mulai reda-reda Tetapi kasus ini kan Menjadi konyol Ketika si Erwanto Melaporkan Farhat Abbas Ke Pradi Konyol gitu loh Ini Erwanto juga sebenernya Jadi pengacara juga Ini sebenernya gimana sih Gitu loh Harusnya nggak usah Kesitu-situ Lu lawan aja Dalil hukum si Farhat Abbas Kenapa lu harus ke Pradi Apa Erwanto nih pesen gue Sebagai sahabat Udah jangan Stop Jangan bawa-bawa Organisasi advokat Karena ini pelanggarannya Belum berat Farhat Abbas masih Menjawab secara normatif kok Jangan memalukan Erwanto sendirilah Nah dianggapnya Erwanto Pengacara cengeng Versi Terbaru lagi ya Dikit-dikit ngadu 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 Seumur saya menjadi pengacara Biar sakit hati kayak apapun Dengan lawan saya Saya nggak pernah ganggu-ganggu Masalah Ijasahnya Masalah Organisasi advokatnya Masalah sumpah Nggak pernah saya Masalah bodoh Yang penting Lu bisa nggak Membantah dalil hukum gue Kan gitu Saya nggak pernah Mau melebar kemana-mana Makanya kalau setiap Perkara yang saya tangani Saya selalu bicara-bicara itu aja Gitu Saya bilang tadi disini Udah lah Sudah ini Ya kan Islah Lalu Berdamai bersama-sama Bila perlu dinotariskan Perdamaian itu Disaksikan oleh Dinsos Gitu Kalau memang Dinsos tidak di Diajak untuk Mengawasi uang itu Dinotariskan Uangnya untuk apa Kuitansinya harus ada Kuitansinya Novi harus mengetahui Uangnya diserahkan ke Agus Tapi kuitansinya harus Diketahui oleh Novi Buat apa aja Jangan sampai uangnya Tau-tau Sama si Agus Digeser ke Farhat Abas Buat biaya pengacara 300 juta Atau Gopek Sisanya buat beli rumah Mobil Ya kan Lalu buat Usaha dan lain-lain Ini judulnya operasi mata loh Waktu dia minta sama Netizen Atau donatur Itu operasi mata judulnya Jadi kalau judulnya udah berbeda aja Itu masuk TPPU Pencucian uang Jadi 378 masuk 372 juga masuk TPPU juga masuk Kalau predikat krimnya Sudah muncul Lati-lati Dalam penggunaan ini Untung aja netizennya Masih pada tabah semua Kan netizen Indonesia ini kan Pinter-pinter bodoh Kadang pinter Kadang gampang dibodoh-bodohin Saling lapor melaporkan Gimana Pak Proses Saling lapor melaporkan Awal akan pasti Dari donasi Tapi pada akhirnya Di belakang dengan perkara ini Dari pihaknya Aku sudah melaporkan Seorang Pakat juga Melaporkan seorang Kasus ini udah kayak orang Apa ya Lo pernah tau gak Orang main sabung ayam Digerebek Udah kayak gitu Gak karu-karuan Jadi kasus ini Tadinya kan Awalnya kan kasus Sabung ayam Tahu-tahu ada yang Datang polisi Lembakin petasan Cetor Padahal mengapetin pistol Petasan Cetor Tahu-tahu Kabur Ada yang megang mangkok Ada yang megang ayamnya Gak tau gimana tuh Ayamnya ditinggal begitu aja Udah yang megang Nyelamatin mangkok Nyelamatin dompet Wah ada yang ketinggalan Sendal jepit Kayak gitu Kasus ini Jadi gak fokus Kalau memang Kasusnya ini Ini objektif dong Harus fokus Bener-bener Gitu loh Kalau donasi Donasi aja Jangan lempar Ini mau ngembet Kemana-mana Pak Gila Segala narkoba Sinovila Dibuka sama si RD Kunci mobilnya Apa Gue bilang Ini kayak kasus pasar Ini bukti Ketidak profesional Pengacaranya Bukti itu Cermin daripada Pengacaranya Tidak profesional Gitu Jadi melebar Kemana-mana Tapi kan kemarin juga Proses Pelaporan Seseorang Di Sumargo Pemperasihatan Jangan juga Tentu perjalanan Kemarin juga Pihak dari Pemperasihatan Dipanggil Untuk Membuktikan Dalam Tata bukti Atas laporan Dia Gimana nih Membuktikan apa Ya atas laporannya Dia Karena dipanggil Sebagai apa Itu haknya Pakat Bukti atas laporan Si Pak Ratabas Kalau proses Kalau proses itu Sudah berjalan Maka biarkan aja Kebenaran Mencari jalannya Sendiri Kan gitu Tetapi Kalau dari kacamata Hukum Itu gak bisa Dilanjutkan Apalagi Nanti ada Perdamayan Dinotariskan Pula Ya udah Cacat lah Cacat hukum Kalau proses penyelidikannya Mau diteruskan Gak bisa Beda angle Tapi kan Kalau Proses pidana itu Harus diceritakan Secara konferensif Detil Dan menyeluruh Jangan sepotong Sepotong Kenapa Adanya saling Tang-tang Farhat Abad sini Karena Deni Sumargo Gak seneng Diwawancara Si Agus Dininya Karena salah Ya kan Akibat Omongan si Farhat Abad Farhat Abad Akhirnya ngatain si Deni Sumargo Dengan kalimat A Nah Deni Sumargo Ngatain Farhat Dengan ini Ditang-tang lah Suruh ke rumah Datang ke rumah Kan gitu Harus konferensif Dalam melakukan Proses penyelidikan Harus runut Gitu Jangan setengah-setengah Di tengah baru Dilakukan pemeriksa Di belakangnya gimana Cacat hukum Pak Maka administrasi kutu ada P1 P2 P3 Sampai ke P53 Di tingkat PK Itu ada Harus dijelaskan Poin-poinnya Gak bisa setengah-setengah Makanya ketika Yang ditangani Setengah-setengah Itu cacat hukum Gitu loh Cacat hukum Dan gak bisa dilanjutkan Gitu Jadi kan Pertanyaan polisi Gampang aja Kalau kita sebaik Partisi hukum ya Saya tanya gampang Deni Sumargo Kenapa sih Kok bisa melaporkan Si Farhat Iya Gara-gara aja Si Farhat Ngenye-ngenye Si Agus Gara-gara Ngenye-ngenye Si Novi Akibat Di podcastnya Deni Sumargo Kan gitu Masalahnya apa Lagi-lagi Baliknya masalah Donasi Donasinya Perdata Lo mau naikin Ke pidana Ingat ada Gium Leg specialist Leg generalist Paham gak Jadi setiap Yang Khusus Harus di lebih dahulukan Daripada yang Umum Gitu loh Artinya gak bisa Gitu loh Apalagi ada PERMA nomor 2 Tahun 1956 Ya kan Kalau Perdatanya Ada Di dalam Satu perkara Maka pidananya Harus di kesampingkan Pak Harus di lebih dahulukan Perdatanya Pak PERMA Bicara itu Dengan detil Kramkah hukumnya Dan kutus hukumnya Jangan asbun Gitu loh Karena gue liat Kemarin ini kan Gue bilang tadi Sama seperti orang Ngadu ayam Disabung ayam Ketika polisi Bakar petasan Jedor Udah gak Kadu-kaduan Ayamnya ditinggal Yang di bawah Kurungannya Sama senar jepit Dengan serauk tim Ini Dengan serauk Serauk aja Serauk tim Ada pesan Gak untuk Timnya Tim Tidak 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 Kalau Farad Sudah bagus Cara penanganannya Farad Abas Karena dia Sudah sering Menangani perkara ini Sudah profesional Kalau Farad Tapi Pengacara-pengacara Novi ini Masih kurang Terlalu banyak Terlalu rame Sehingga tidak Menggerucut Permasalahannya Apalagi Si Erwanto Buat laporan Lagi ke Pradi Sudah makin Gakar-garuan Pesan Untuk antara Pasat Sama Novi Lebih baiknya Gimana Nah Agus Farad Novi Pergi ke Restoran Yang enak Di pinggir Sawah Pesan Pecelele Dan Ayam Bakar Makan Senang-senang Sambelnya Pedesin Begitu Jontor Bibir Sambil ketawa Ngeliat Muka masing-masingnya Kan Jadi Persaudaran Ada Sehingga Kasusnya Ditutup Ada Tentu kewaan Apa Menyebut Tadi R.H Dari R.H Mana R.Wanto R.Wanto Sebut R.Wanto Ngapain Takut R.Wanto Terus R.Wanto Ada Tentu kewaan Dan Juga Masih Teknen Gak Usah Sekalian Dikasih Pada Akhir Damai Gimana Gini Gini Kan Semua Ini Pengacara Sehebat Apapun Dia berbicara Tetap Pemutusan Ada Pada Kliennya Atau Prinsipal Jadi Kliennya Memang Ngotot Mau Ngambil Uang Itu Ya Tetap Ngikut Kliennya Dan Kliennya Mau Ngotot Menyerahkan Uang Itu Hak Kliennya Gak Bisa Juga Pengacara Selama Masih Kaitkan Dengan Kuasanya Dia Disuruh Bicara Dia Bicara Gitu Seperti Itu Misalnya Farhad Abbas Agus Udah mau Damai Novi Kita udah Islah Tau Tau Ada Klien Atau Netizen Mau Jadi Klien Gue Gue Ramein Lagi Itu Kasus Gue Laporin Kepolda Gak Gak Ada Damai Rambut Lanjut Karena asik tuh Berjilid-jilid Di mesos Oke Saksikan terus Rasis Info Taiman Dan untuk mendapatkan Berita terupdate Like Comment Share Dan jangan lupa Jalakan Tombol loncengnya Tetap Rasis Rumor Artis Dan Selebritis Bukan Gossip Tapi Fakta Untuk Mendapatkan Berita terupdate Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment And Share Dan jangan lupa Juga Tekan Tombol Loncengnya Saksikan Terus Rasis More Artis Dan Selebritis Bukan Gossip Tapi Fakta Badan . Terima kasih telah menonton!